Terusai membuat kerangka dambak, anggota Satgas berinisiatif untuk turut belajar membuat makanan khas dambak dengan warga desa setempat di sela-sela waktu luang kerja TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati. Terusai membuat kerangka dambak, anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati berinisiatif untuk belajar membuat makanan dambak. Mulai dari pembuatan adonan, penanakan hingga dumbek matang, anggota Satgas tampak memperhatikan dengan baik saat diajari Sri Wahyuni warga desa setempat. Sri Wahyuni warga desa Taman Sari mengaku senang dapat mengajari dan berbagi ilmu dengan anggota Satgas secara membuat dumbek. Senang, tak tergantung. Saat mengajari kabah tanya itu kesulitan gak bu? Awalnya sih, iya mbak. Tapi lama-lama ya, terus bisa. Begitu juga dengan Kopral 1 Siswanto, anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati mengaku senang dapat belajar membuat dumbek bersama warga setempat. Tadi pembuatan dumbek pantangnya kita minta ikuti ibu-ibu, supaya diajari, dan akhirnya sudah selesai. Untuk pembuatan dumbek tadi setelah pembuatan rangkaiannya, itu untuk pengisian bahan dumbeknya, itu dari satan pening, dan kental sama tepung dari ketela. Kopral 1 Siswanto berharap usaha dumbek milik Sri Wahyuni dapat terjual laris, sehingga pendapatannya bertambah. Tim Liputan, Bandung TV